melawan Guyana Sabtu, esok hari. Luimia telah menunjuk 26 pemain untuk laga uji coba melawan Guyana. Dari jumlah itu dipastikan hanya Ilyas Paso, pemain senior yang akan bergabung. Selebihnya merupakan kombinasi pemain U23 dan U19. Di posisi penjaga gawang dan penyerang, Luimia menyiapkan masing-masing 3 nama. Sementara di lini belakang ada 8 main, dan di lini belakang ada 12 pemain termasuk Evan Dimas. Kemarin sebenarnya ada beberapa pemain yang akan kita... ...libatkan untuk ikut pertandingan di lawan Guyana, tapi Kudulis Mila menilai mereka juga kondisinya lagi capek setelah kompetisi. Dan Spaso ditawarkan untuk ikut main, dia bersedia karena dia juga tinggalnya tidak jauh dari Bekasi. Dia tinggal di Jakarta dan dia mau cepat adaptasi dengan teman-teman yang lain. Pertandingan melawan Guyana yang bersatu FIFA Match berpeluang untuk kembali menaikkan ranking Indonesia di FIFA. Dari Bekasi, Tim TV One mengabarkan. Melati Timnas.